Aku di kamar ini sendiri, yang tadi kan memang si Sunny bilang sama aku mau mandi, karena kami mau gantian. Tapi kalau nanti mengatakan dengan sangat jelas kalau sosok yang ada di belakang kami, si Yuri itu adalah Sunny, Wak. Tapi Sunny lagi di kamar mandi. Nah, tuh siapa tuh yang di dalam situ tuh? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak. Jadi di malam Jumat ini, Nadi akan kembali membawakan sebuah cerita horror soal pengalaman-pengalaman misterius para member K-pop. Aku jujur kali nih, ha, semenjak aku menceritakan kisah-kisah misterius di malam Jumat ini, banyak kali yang request aku untuk membahas beberapa pengalaman-pengalaman horror dari member-member K-pop ini, Wak. Dan juga menurut aku, kisah horror dari K-pop ini pasti sangat menarik sekali. Dan setelah aku cari tahu nih, Wak, ya, beberapa pengalaman horror dari member K-pop ini, tidak kalah horror, bikin merinding juga pastinya dan sangat-sangat menyeramkan. So, siapa-siapa saja dan apa-apa saja kah pengalaman misterius yang pernah dialami oleh beberapa member K-pop ini, kita langsung aja check it out! Yang pertama, Lisa Blackpink, Wak. Jadi, Wak, Lisa Blackpink ini pernah berbagi cerita tentang salah satu pengalaman mengerikan saat dirinya ini mengalami si paralysis atau ketindihan, gitu. Dan hal ini disampaikan oleh Lisa pada saat dia ini sedang melakukan siaran langsung bersama Jisoo pada bulan April tahun 2020 lalu. Dimana kisah ini bermula ketika, Wak, nih, suatu malam si Lisa ini lagi berada di kamarnya Jisoo, di dorm mereka, gitu. Pada saat itu, mereka membiarkan pintu di ruangan tersebut sedikit kebuka, gitu. Dan pada saat itu juga, Lisa menjelaskan bahwa cuma dia aja nih yang ada di dalam kamarnya si Jisoo. Jisoo-nya lagi nggak di kamar, Wak. Jisoo lagi ke toilet, ya kan? Tiba-tiba si Lisa yang lagi santai gitu lah di kamarnya si Jisoo, dia melihat ada seseorang nih yang melintas di ruang tamu. Nah, itu kan pintu agak sedikit tebuka, tuh, kan? Kebetulan kulah pandangan dia lagi ke pintu, nggak sengaja. Ada yang lewat saat, gitu. Pertamanya, dia pikir, oh, itu mungkin si Rose, ya? Soalnya kamarnya si Rose itu nggak begitu jauh, tuh, dari kamarnya si Jisoo. Tapi nih, Wak, yang buat merinding dia. Pada saat si Lisa ini memanggil nama si Rose untuk memastikan, apakah itu bener Rose apa nggak, dia terialah, kan? Rose kok yang baru lewat, ya? Katanya. Terus, Rose ini menjawab, nggak, weh, aku ada di kamar, katanya. Dari situ, Lisa udah mulai merinding, nih. Aduh, apa itu? Siapa tuh tadi sosok yang baru lewat di ruang tamu itu, kan? Terus nggak lama kemudian, si Rose datang, tuh, Wak, ke kamarnya si Jisoo yang Lisa ada di dalamnya, tuh, ha? Nah, dia memastikan kawannya aja, kenapa? Ada apa? Lisa diam langsung, kan? Barusan bukannya kau yang lewat, katanya gitu. Baru saya bilang, enggak, aku di kamar. Ini aku baru mau ke kamar Jisoo ngeliatin kau gara-gara aku manggil, kata si Rose. Nah, dari situ Lisa udah ngerasa, aduh, ini ada yang nggak beres ini, ya, kan? Dah, cerita lah itu si Lisa sama si Rose. Tadi ada kayak orang lewat, jelas sekali aku lihat. Enggak, aku kan lagi di kamar, kata si Rose, kan? Sama-sama ketakutan, nih, Wak, cik berdua, nih. Nggak lama kemudian, si Jisoo yang lagi di dalam kamar mandi itu kembali, nih, ke kamar. Mungkin gara-gara ingin menciarkan suasana, dibawa, eh, becanda. Hah, jangan-jangan dia lewat dari kamar aku untuk masuk ke kamarmu, kata si Jisoo, Wak, ke si Lisa. Dibecandain, Wak, si Lisa sama si Jisoo, kan? Dan nyadalah, kata si Rose, yaudah, jangan mikir macem-macem. Itu cuma perasaanmu aja. Kata, yaudah, yuk, udah malam. Tidurlah kita lagi, kata si Rose, kan, Wak. Masuklah, ini, ke kamar masing-masing. Tapi ternyata, nih, Wak, hal mengejutkan terjadi di keesokan harinya di mana si Lisa, yang sebelumnya sudah melihat sosok misterius di depan pintu kamar Jisoo itu, mengalami sleep paralysis atau ketindiannya di kamarnya. Dan nggak cuma itu aja, Wak. Si Lisa ini bahkan melihat sosok hantu laki-laki di tempat tidurnya yang pada saat itu Lisa mengatakan sangat jelas dia ini ada di depanku berbentuk seseorang yang betul-betul jelas duduk di atas tempat tidurku. Waktu itu dia ngeliatnya agak samar, tuh, Wak. Baru bangun tidurlah pula, ya kan? Ini betulan setan atau orang, nih, ya kan? Tapi pada saat dia betul-betul membuka matanya, kali ini, Wak, tiba-tiba Lisa nggak bisa bergerak. Ya, biasa lah orang ketindian kayak gimana sih? Aku pernah sih ketindihan. Rasa itu betul-betul nggak bisa bergerak, Wak. Jangan kan bergerak, ngeluarin suaranya nggak bisa, tuh, Wak. Mungkin itu juga lah yang di alami sama si Lisa, ya kan? Terus sosok laki-laki hitam itu masih ada, tuh, Wak, di tempat tidurnya itu. Macam mana nggak panik kali si Lisa, tuh, Wak, kalian pikir, lah. Dan setelah itu dia mencoba memenjamkan matanya, dia berusaha sekuat tenaga, dia berdoa juga untuk bisa melepaskan ketindihan itu, tuh, Wak. Dan nggak lama kemudian pada saat dia kebuka, badannya udah bisa digerain, sosok itu udah nggak ada, dia langsung lari ke kamarnya Jisoo. Dia ceritainlah itu. Hal yang dia alami beserta sosok atau penampakan yang dia lihat di tempat tidurnya. Dan ternyata bisa dikatakan kalau omongan si Jisoo tadi yang bilang, ah, jangan-jangan hantunya masuk ke kamar kau, ah, itu mungkin betul juga, itu, Wak. Dan Lisa mengaku kalau itu adalah pengalaman horror yang tidak bisa dia lupakan karena dia masih sangat jelas. Mengingat kejadian malam itu, pada saat dia melihat sosok pria hitam di tempat tidurnya itu, Wak. Ini di Korea, padahal, ya. Tapi kenapa aku langsung imagine, langsung kayak kebayang, ikut merinding, tuh, Kak, Wak? Oke, itu yang pertama. Kita lanjutkan berikutnya. Yang kedua, Sunny Girl Generation. Jadi, Wak, seperti yang kalian tahu, Sunny ini adalah salah satu member dari Girl Generation atau SNSD, ya, kan? Dimana dia ini juga menceritakan pengalaman menyeramkan yang pernah dia alami saat dia ini melihat hantu di asrama mereka. Dan kisah menyeramkan ini disampaikan oleh Sunny pada saat dia sedang mengisi sebuah acara, gitu, Wak. Dia ceritain, nih. Jadi, ceritanya, pada saat itu, Yuri sama si Sunny ini adalah teman sekamar, gitu, di asrama mereka. Itu asrama pertama mereka, Wak. Dah, lagi di dalam kamar, nih. Dua-dua, ya udah mau istirahat, kan? Pada saat itu, Yuri nggak langsung istirahat. Dia duduk, lah, ini, di depan komputernya. Lagi main komputer, lah, kayak gitu, seperti biasa. Nah, si Sunny-nya lagi berbaring di kasur. Nah, si Sunny ini berbaring di kasur bentar, kayak melepaskan lelah bentar, lah, Wak. Karena baru berkegiatan, kan? Setelah itu, dia memutuskan untuk pergi ke kamar mandi. Mandi, dia akan bersihin badan, kayak gitu. Pergilah, nih, ke kamar mandi. Nah, Yuri tadi kan lagi di depan komputer, tuh. Terus, tiba-tiba, nih, Wak, ya. Anggota SNSD yang lain ini mengaku, pada saat dia ini melewati kamarnya Yuri sama si Sunny, dia melihat memang Yuri lagi di depan monitor komputer. Dan juga, di waktu yang bersamaan, pada saat si Sunny ini masuk ke kamar mandi, mereka melihat si Sunny, lagi ada di belakangnya si Yuri, sedang memperhatikan layar monitornya Yuri, dengan keadaan rambutnya terurai ke bawah, dan sedikit menunduk. Waktu itu, member lainnya juga sempet heran, loh, ngapain sih si Sunny kayak gitu? Tapi yaudahlah, dia pikir itu Sunny, gitu, Wak. Terus, pergilah kawannya nih, jalankan ke arah ke belakang, gitu. Terus, nggak lama kemudian, si Sunny yang lagi di kamar mandi itu, keluarlah dari kamar mandi. Nah, kawannya heran, lah, kan? Loh, kok ada di kamar mandi? Kok bisa cepatkan aku ke kamar mandi? Tadi kok di kamar? Hah? Kata si Sunny. Bingung lah si Sunny, ya, kan? Belar, nih, Wak, mereka memastikan ke kamarnya si Yuri, tadi yang lagi main komputer, tuh, ha? Karena kami mau gantian. Tapi kawan Neni mengatakan dengan sangat jelas kalau sosok yang ada di belakangnya si Yuri itu adalah Sunny, Wak. Tapi Sunny lagi di kamar mandi. Nah, tuh, siapa tuh yang di dalam situ, tuh? Itu nggak kali pertama aja, Wak, cerita horor dari Sunny. Ada lagi nih, kesayang lainnya. Dimana pada saat itu, nih, di suatu malam pada saat Diani lagi tertidur, tiba-tiba dia nih kebangun aja, gitu. Gak gara, dia nih ngerasa pusing, gitu lah, kepalanya, kan? Terus, ya, Wak, ya, pada saat lagi bangun, gitu, kan masih kerenyap-kerenyap, gitu, matanya, ya, kan? Belum apa-apa dia langsung dikagetkan dengan pemandangan yang betul-betul bikin bulu kudu dia merinding sama kayakku sekarang, nih, ya. Dimana pada saat dia melihat di bawah ujung kasurnya, dia melihat ada seorang gadis yang sedang mengguncang-guncangkan kasurnya, Wak. Dari satu sisi ke sisi yang lain, ini kayak diguncang-guncang, tuh, ha? Waktu itu si Sunny mikir mimpi, nih. Nggak, kan? Aku mimpi, nih. Nggak, nggak mungkin ini terjadi, gitu, loh. Terus dia mencoba menutup matanya, dia baca doa, tuh, ha? Itu masih bergoncang, gitu, Wak, kasurnya. Dia mencoba teriak, dia mencoba teriak sebelum baca doa. Nggak lama kemudian, guncangan itu berhenti. Dan dia pelan-pelan membuka matanya. Pada saat itu, Sunny juga nggak yakin apakah ini mimpi, apa enggak. Tapi kalau misalnya ini mimpi, kok kayak nyata kali. Tapi kalau memang nyata, si gadis yang lagi nggoncangin kasurnya itu udah nggak ada di tempat, Wak. Dari situlah si Sunny mikir, ah, ini udah nggak beres juga, ini. Nah, udah mengalami hal ini, pasti lah si Sunny menceritakan ke kawan-kawan yang lain, ya, kan? Dia ceritain itu semua. Tadi malam aku tiba-tiba terbangun, kepala aku pusing, gara-gara aku kegoncang sama ulah seorang gadis. Tah itu mimpi, tah itu tidak. Tadi ceritain itu ke kawan-kawannya, kan? Dan ternyata, biar kalian tahu, pengalaman yang sedang dialami oleh si Sunny ini, ternyata nggak cuma dialami oleh si Sunny aja, Wak. Ada juga nih member yang lain, yang juga tanpa sengaja ketika mereka ini bangun di malam hari, mereka betul-betul melihat, memang betul, weh. Ada sosok hantu, perempuan itu di ujung kasur kalian, katanya. Tapi pada saat itu, kami pikir itu member-member yang lain aja, lagi iseng aja gitu, pengen ngerjain kayak gimana, kan? Secara cewek lah pula semua, Wak. Tapi ternyata cewek yang dilihat oleh member lain inilah kemungkinan gadis yang menggoncang-goncangkan kasurnya si Sunny itu, Wak. Soal-soal mau menggoncang-menggoncang kasurnya, hal ini pernah dialami sama ibu aku, sama om aku, waktu mereka kuliah gitu, ngontra lah di Bandung. Om aku yang tidur di ruang TV pada saat itu, pringband-nya, Wak, bo-putar dibikinnya. Guad juga setan-setan itu, ya? Tapi gokil sih, gimana sih perasaan kalian tiba-tiba kalian kebangun gara-gara kursi kalian goncangin setan. Wih epik sih. Oke, next. Pengalaman horror ketiga, yaitu dari salah satu member Big Bang, yaitu Tai Yang. Jadi, Wak, hal horror ini terjadi sebelum Big Bang ini debut ceritanya. Dan hal menyeramkan ini memang katanya sering sekali terjadi sama mereka, nih. Dimana mereka ini dikatakan sudah biasa tiap kali mandi, pasti ada seseorang yang mengetuk pintu kamar mandi mereka. Dan selain itu juga, nih, ha. Sering kali setiap kali mereka mematikan komputer mereka, mereka pasti mendengar suara komputer tersebut nyala sendiri, itu, Wak. Hampir semua member Big Bang ini mempercayai hal itu. Dan salah satu member yang tidak begitu percaya adalah si Tai Yang. Dimana setiap kali si Tai Yang ini diceritakan hal itu, dia nggak pernah percaya. Dia selalu bilang, udah, woy, berhenti nggak ada-ngada. Kalian tuh cuma imajinasi kalian aja, tuh, ya. Nggak ada setan-setan, tuh, kata si Tai Yang, kan. Sampai, lah, akhirnya, Wak, pada saat itu di musim panas. Di pagi buta yang lagi hujan deras itu, masih gelap kali, tuh, ha. Si Tai Yang ini bangun, Wak, sebelum member-member yang lain bangun. Dan dia memutuskan untuk mulai bersiap-siap, nih, seperti biasa. Tapi ternyata di situ, Wak, dia mengalami hal yang selama ini diceritakan oleh member-member sebelumnya. Yang pertama, pada saat itu si Tai Yang ini mendengar ada suara komputer yang dinyalakan. Dia dengar juga, tuh, woy, di pagi buta itu. Dalam hati dia berpikir, aku betul-betul sudah memastikan kalau memang komputer itu sudah mati. Terus tiba-tiba dia dengar, nih, kan, ada suara komputernya, lah. Dia coba cek, tuh, woy, pelan-pelan. Set, dia pikir mungkin kawannya, kali ya, dia cek. Nggak ada orang yang duduk di depan komputer itu, woy. Takut, deh, nih, kan. Larilah dia, nih, ke kamar mandi. Yang kebetulan, pula, bersebelahan di kamar tidurnya. Dia coba tarik nafas bentar, melenangkan diri. Udah, lah, mungkin itu perasaan aku aja. Atau mungkin, komputernya lagi error aja, lah, kayak gitu. Dia pikir positif aja. Dan dia melanjutkan mandi, tuh. Mandi, 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 mandi. Tiba-tiba, hal mistis kedua yang terjadi sama kore-kore yang lainnya, apa? Betul, woy. Pada saat si Teang ini lagi mandi, dia mendengar ada suara orang mengetuk pintu kamar mandinya. Berulang kali, woy. Dan nggak cuma mengetuk aja. Orang yang ada di balik pintu kamar mandinya si Teang ini seperti berusaha ingin membuka paksa pintu kamar mandinya si Teang. Nah, pada saat itu, si Teang ini mikir, ini pasti ulas salah satu kawan aku, nih. Karena kan cuma aku yang nggak percaya soal ketok-mengetok pintu kamar mandi, tuh, kan. Dia diemin pertama kali, woy. Udah yang makin diketok, nih. Makin diketok, pintu juga kayak makin dipaksa untuk masuk, tuh, ha. Kayak tetap berusaha mau masuk, tuh, lho, woy. Si Teang mulai marah, woy. Udah, woy. Jangan bercanda, kok lagi mandi, nih, ha. Nggak usah ngada-ngada, kalian, katanya. Tetep nggak ada nyau, tuh, woy, di luar. Terus nggak ada juga, nih, suara ketawa, kalau memang itu, lah, dari salah satu kawannya. Nggak ada juga suara orang kabur. Dia memang, woy, suara ketukan itu. Nah, si Teang mikir, ah, kan, betul lah orang itu, katanya, kan. Nah, lanjutlah dia mandi lagi, kan. Pas dia lagi lanjutin mandi, tuh, woy, tiba-tiba, pintu itu kembali diketok dan itu makin keras, woy. Tak, 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 gitu, kan. Betul-betul kayak mau masuk paksa, gitu, lho. Makin kesel lagi si Teang, nih, woy. Dia langsung ambil andu, eh, dia siap-siap mau keluar, nih, mau marahin kawan-kawannya. Waktu dia lagi siap-siapin andu, gitu, itu masih bubunyi, itu, woy. Nah, pas dia udah siap mau keluar, nih, tiba-tiba berhenti. Udah, kan, karena memang udah kepalang kesal, nih, nggak bisa lagi dibiarin. Pasti nanti diulang lagi, nih, digedor-gedor pintu. Agak sedikit 10 detik, gitu, woy. Waktu dia mau megang-gagang pintu kamar mandi, itu, woy. Kalian tahu apa yang terjadi? Pintu itu bukan lagi digedor, woy. Melainkan, Teang betul-betul menyaksikan pintu itu kayak ditendang, gitu, tuh, lho. Kuat kali, woy. Terkejut, ya, kan, aduh. Shock dia. Baru dari situ dia mulai merinding, woy. Kalau memang itu kawannya kok kawannya sampai kayak gini, kali, mau merusak pintu kamar mandi, asrama, itu, kan. Dan abis itu dia diam, nih, kurang lebih 10 detik, gitu. Agak shock juga, dia, woy. Langsung dia tarik napas, dia paksa dibuka pintu kamar mandi, itu. Dia buka, set. Dan waktu dia buka, nggak ada orang sama sekali, kan. Dari situ udah nggak marah lagi, malah ketakutan, sih, Teang. Dia pergi ke kamar kawan-kawannya, dibangunkan semua kawan-kawannya. Dan dia langsung memastikan kepada kawan-kawannya, ada nggak di antara kalian yang barusan ngetok-ngetok pintu kamar mandi aku, berusaha masuk ke kamar mandi, sama ngedobrak pintu sekuat itu. Ada nggak ngaku kalian, kata si Teang, kan. Semua member bilang, nggak ada. Itu bukan ulah kami. Jelas kami lagi tertidur di sini semua, tuh, ha. Terus ditanya lagi, tapi kalian dengarkan suara itu. Soalnya suaranya gede kali, wak. Sama juga jawaban dari member yang lain. Kami tidak mendengar suara itu sama sekali. Dan itu bukan ulah kami, katanya. Nah, dari situ barulah member bilang, ha, udah percaya aku sekarang. Karena memang beberapa member yang lain juga mengalami dua hal misterius tadi itu lho, wak. Komputer nyala sendiri, lagi di kamar mandi, diketokin dari luar. Dan setelah kejar itu, mereka pun berusaha untuk mengecek nih, apakah ada yang salah sama komputer ini. Kemungkinan bisa nyala sendiri, ya kan. Waktu dicek, nggak ada masalah sama sekali, wak. Dan sejak saat itulah, mereka ini nggak berani lagi main komputernya. Untuk beberapa hari ke depan. Nah, nggak itu aja nih, wak, pengalaman horornya di alami Teang. Ada lagi. Di mana Teang ini pernah mengatakan bahwa dia ini mengaku, pernah melihat hantu pada saat dia ini lagi berada di taman. Jadi ceritanya, pada saat itu mereka ini baru balik latihan lah nih, wak. Balik ke asrama, seperti biasa. Nah, waktu itu si Teang ini memutuskan ingin mencari udara segar, karena ya biasa lah, capek lah gitu kan. Setelah menjalani kegiatan di hari itu, turun nih dia ke bawah. Ada tuh sebuah taman. Duduk lah dia tuh di salah satu bangku taman, kan. Nah, udahnya tiba-tiba dari kejauhan, si Teang ini melihat ada seorang wanita yang berjalan ke arahnya. Dan dari kejauhannya, Teang udah melihat kalau wanita ini pucat, wak. Waktu itu si Teang mikir masih positif tuh. Oh, jangan-jangan dia sakit ya. Waktu si cewek itu duduk, wak, tiba-tiba hawa di sekitarnya si Teang ini jadi dingin kali. Nah, si Teang mencoba untuk menyingkirkan pikiran buruknya, dengan mencoba mengajak ngobrol ke si kakak sebelah dia ini. Dia sapalah kan, halo kak, dari mana katanya. Terus gak dikubris sama si kakak ini, wak. Dia mau jajah si kakak itu kan. Nah, gak lama kemudian si cewek ini bangun. Dia pergilah ke arah jalan, wak, yang ada di samping taman itu kan. Begitu. Terus tiba-tiba pada saat si kakak ini lagi mencoba menyeberangi jalan, ada sebuah mobil, wak. Dari arah kanan. Mobil ini mengarah ke si kakak itu. Tapi kayak si kakak ini kayak gak sadar gitu. Biasa aja dia tetap nyebrang aja gitu. Si Teang kaget kan. Dia teriak nih, woy, minggir itu ada mobil katanya. Tetap gak digobris, wak, sama si kakak itu. Alhasil ya, benar. Mobil itu tiba-tiba menabrak si kakak ini. Tapi si kakak ini gak terpelantik, wak. Malah yang Teang lihat. Mobil itu menembus si kakak itu. Baru situ si Teang agak tersirok, agak kaget. Aduh, ini bukan cewek ini. Dia mencoba mendekat ini dari jauh. Dia jalan pelan, dia jalan pelan gitu kan, wak. Tiba-tiba si kakak yang udah ada di tengah jalan itu. Berbalik badan. Menatap si Teang. Terus dia ngapain? Dia senyum. Dia senyum, wak. Karena si Teang, ya kan? Nah, tapi nih, biar kalian tahu. Si Teang bukannya kabur, bukannya apa. Memang cool kali. Dibalas-ibalas senyum si kakak itu. Hei, kayak tadi gitu. Mungkin dia pikir, ah, dia senyumin aku, ngapain aku kabur, ya kan? Baik pula si Teang ini. Sampai akhirnya nih, wak, ya. Ada lagi nih, sebuah bus yang datang di depan si cewek itu. Lewat, tapi bukan berhenti. Seet gitu kan. Melewati si kakak itulah ceritanya. Tiba-tiba waktu si bus itu lewat, si kakak itu pun hilang. Si Teang mikir, ini si cewek ini gak mungkin masuk bis. Dia pasti menghilang pada saat si bus ini lewat, gitu loh. Nah, dari situlah si Teang langsung berpikir, oh, itu bukan manusia. Itu pasti hantu. Hop, gitu lah. Gokil ya si Teang ini. Baru kali ini aku denger pengalaman horror di mana dia ini disenyumin sama setan, dibalas senyum lagi. Memang, berbaik hati kali. Senyuman, balas senyuman, wak. Itu intinya. Quot dari Teang. Enggak, gak bercanda. Yang keempat pengalaman EXO, wak. Jadi ini, wak, ya. Salah satu member EXO, yaitu Baek Hyun. Pernah berbagi cerita di mana dirinya ini pernah mendengar suara wanita di dalam music videonya EXO yang berjudul Mama. Dan menurut Baek Hyun, wak, suara wanita tersebut mengatakan Syee-syee atau terima kasih dalam bahasa Mandarin. Aku udah denger dan liat videonya. Kalian boleh liat itu di YouTube. Carilah itu Mama Korean versionnya EXO. Di menit 4.17, wak. Waktu adegan saya berapi, tuh, ah. Di sana kalian pasti bakal denger dengan sangat jelas Syee-syee, kata wanita itu. Dan setelah diperiksa, wak, memang betul. Suara Syee-syee itu bukan berasal dari salah satu suara di member EXO. Bahkan teknis yang mengerjakan audio itu juga gak mengerti. Suara itu datang dari mana? Dan dari situlah mereka menganggap bahwa Sepertinya suara itu suara hantu Yang tidak sengaja terekam pada saat mereka lagi recording. Dan selain itu juga nih, wak, ya. Ada lagi nih, pengalaman soal hantu wanita pada saat mereka ini lagi latihan vokal. Nah, pengalaman ini sebenarnya terjadi oleh Jonghyun Sin Dan pengalaman misterius lainnya sempat dikatakan oleh Chanyeol Yang sebenarnya pengalaman horror ini adalah pengalaman yang dialami oleh Jonghyun Saini, wak. Yang mengalami Jonghyun yang menyampaikannya si Chanyeol, wak. Dimana hal ini bermula ketika si Jonghyun ini mengatakan Ada suara wanita yang ikut bernyanyi jika dirinya tengah berlatih vokal di ruang studio, wak. Jonghyun mengatakan setiap kali dia ini berlatih dan mulai mengambil nada sol Maka pasti akan ada suara wanita yang ikut bernyanyi juga. Nah, tapi suara wanita ini bukan suara manusia, wak. Bukan suara baking vokal, bukan suara orang yang ada di sana, Tapi hantu menurut si Jonghyun. Dan juga, wak ya, selain itu Chanyeol ini pernah berbagi cerita tentang hantu ketika mereka ini lagi ada di Rusia. Ceritanya pada saat itu si Chanyeol ini sedang tidurlah bersama Chan di dalam satu kamar. Dan di malam itu Chanyeol ini sangat gelisah. Dia ini mimpi buruk aja gitu, wak. Tentang hantu Rusia. Walaupun Chanyeol ini tidak merasa yakin bahwa dia betul-betul melihat hantu Rusia itu, Tapi hantu itu datang dalam mimpi buruknya hingga dia ini pun terbangun. Dan momen Chanyeol ini terbangun bertepatan ketika hantu tersebut mengalihkan perhatiannya si Chanyeol ini Kepada Chan dan seolah-olah hendak mendatangi Chan, wak. Dan tepat pula pada saat itu si Chan ini tiba-tiba berteriak dalam tidurnya Dan langsung menjerit sambil mengatakan, Tolong aku! Jadi sepertinya setan ini mengganggu si Chan dan Chanyeol di waktu yang bersamaan, wak. Dan selain itu juga ada pengalaman yang sedikit menyeramkan pada saat mereka ini lagi syuting MV di bangunan tua dan angker, wak. Nah jadi wak, music video milik EXO yang berjudul Growl itu mengambil lokasi di se... Mengambil lokasi di sebuah sekolah yang memang sudah lama ditutup, wak. Nama sekolah itu Sindongshin High School. Nah pihak penajemen SM Entertainment pernah mewanti-wanti mereka perihal sejarah dari gedung tersebut. Dan mereka mengatakan bahwa dulunya itu ada 3 orang siswa yang ada di sekolah ini pernah melakukan aksi bunuh diri. Dan sejak saat itulah sekolah ini tertutup untuk umum selama 7 tahun. Nah itu tuh pengalaman dari beberapa member EXO, wak. Sekarang kita lanjut ke pengalaman dari BTS. Dan yang terakhir BTS. Pas kali udah cerita terakhir, hujan lebat, wak. Nanti mohon map ya kalau ada noise yang masuk. Aku tetap akan melanjutkan ceritanya karena biar vibe-nya tuh agak lebih mendukung lah gitu ya kan. Oke jadi kita lanjut. Jadi wak pengalaman ini disampaikan pertama kali oleh Jimin. Dimana Jimin ini mengaku pada sebuah wawancara bahwa ketakutan terbesarnya adalah hantu pasti. Sama kayak kita. Hal ini disebabkan karena dulu nih wak ya pada saat dia ini masih training. Dia pernah mandi nih di domnya BTS. Lalu pada saat si Jimin ini lagi keramas wak. Dia merasakan ada sesuatu nih yang lewat di kakinya. Pada saat itu si Jimin ini berpikir bahwa itu ulahnya si Namjoon. Dan dia pun memanggil Namjoon Namjoon katanya. Tapi wak setelah dipanggilnya tuh gak ada jawaban dari si Namjoon. Akhirnya gara-gara gak ada jawaban itu Jimin pun langsung buru-buru menyelesaikan mandinya. Udah selesai mandi dia pun langsung mengecek nih wak. Jangan-jangan ini bukan ulahnya si Namjoon. Jangan-jangan ini ulah member-member yang lain nih. Dia cek lah itu semua kan. Tapi pada saat dia ngecek wak. Tertau dia menemukan semua kawannya nih lagi tidur. Dari situ si Jimin langsung berpikir siapa tuh tadi yang lewat di kaki aku nih. Kok aku jadi tiba-tiba takut kaki di bawah. Kita naikin lah ke atas. Ya kan? Maaf nih. Ya kan? Maaf ya wak. Gak cuma si Jimin aja wak. Pengalaman horor lainnya juga disampaikan oleh si Jungko. Dimana pada saat itu member BTS ini baru saja menyelesaikan rekaman lagu Bloodsweet dan Tears. Kemudian mereka ini ingin mengecek ulang untuk direvisi lah seperti biasa ya kan. Tapi saat dicek itu wak ternyata semua rekaman mereka ini hilang. Padahal gak mungkin pada saat itu gak kerekam. Udah dipastikan kerekam kok. Dan mau gak mau terpaksa lah mereka tetap harus mengulangkan recording itu. Diulang lagi deh wak dari awalnya kan. Terus yang lain juga mau memastikan jangan lupa betul-betul direkam ya wak ke teknis yang lain kan. Walaupun sebenarnya yang pertama tadi itu udah direkam. Tapi yaudah lah untuk make sure aja jangan sampai ngulang lagi nih. Terus nih wak ya setelah rekaman kedua itu mereka ngecek lagi. Direvisi lagi kalau udah salah ya kan. Tapi tiba-tiba wak mereka berhenti di tengah-tengah lagu. Karena mereka mendengar suaranya si Jungko di bagian yang seharusnya tidak ada suaranya Jungko. Ada suara Jungko wak. Mereka pun mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak merekam bagian itu. Mereka bingung apalagi si Jungko ya kan. Suara Jungko ini dari mana setelahnya nih. Tuh lah ada suara nyasarnya Jungko wak. Ada lagi kejadian ini terjadi pada saat BTS ini sedang syuting Bonvoye X season 3. Nah pada saat syuting ini member BTS itu terlihat heaven lagi tuh. Ya seperti biasanya wak. Gak ada masalah apa-apa. Keliatannya ya kan. Tapi wak ternyata dibalik semua ini banyak sekali kejadian aneh. Dimana salah satu kejadian ini waktu mereka ini mau balik ke villa. Nah pada saat itu Taehyung ini nyusul wak ke Malta. Karena dia ini memang lagi ada urusan pribadi. Sesampainya di Malta mereka jalan-jalan bentar lalu pulang nih ke villa mereka ya kan. Sesampainya di villa mereka dimilih-milih kamar lah kan. Hebo biasa nih. Namanya juga lagi ngumpul. Kemudian si Taehyung ini juga memilih kamar yang sekamar dengan si Jungko. Nah aku sekamar sama Jungko ya katanya si Taehyung kan. Terus si Taehyung ini langsung membuka kamar Jungko wak. Dan kegiatan mereka ini direkam ya wak ya. Nah pada saat si Taehyung ini mau membuka kamarnya Jungko. Saat itu kamera ini sedang menyorot dari dalam dan kelihatan sekali di luar ini hadapan. Nah kalau misalnya kalian perhatiin nih wak ya di foto ini. Seperti ada perempuan menggunakan pakaian lengkap kan. Member-member yang lain cowok ini cewek siapa ini? Nah kalau staff bilang gak mungkin. Karena pada saat mereka di dalam tuh gak ada satupun staff yang ada di dalam juga. Nah itulah wak ketangkap tuh sosok cewek yang entah siapa ini. Dah tuh lah ya dapet tuh penampakan cewek ini nih. Ada lagi nih wak cerita lain. Masih tentang shooting bonvoye mereka di Malta tadi tuh ha. Nah kejadian ini pun juga terjadi di villa yang sama. Sama juga kayak cerita sebelumnya. Tetapi ini terjadi di kamar Jin dan Jimin wak. Nah awalnya kamar ini ditempati oleh Jin, Jimin, dan Suga. Tapi gara si Suga ini lagi ada urusan pribadi. Suga balik duluan. Mereka lah berdua yang di kamar itu kan si Jin sama si Jimin ini ya. Nah sebenernya villa itu disini juga sangat tertutup gitu wak. Dan tidak ada celah udara sama sekali. Tapi ada hal aneh yang terjadi. Dimana pada saat Jimin dan Jin ini hendak tidur. Tiba-tiba pintu kamar mereka ini terbuka sendiri wak. Padahal ruangan itu gak ada angin sama sekali. Karena memang gak ada celah angin wak beda di dalam ataupun dari luar. Terus kenapa tuh tiba-tiba pintunya kebuka sendiri aja gitu. Hal ini pun disadari oleh Jin dan Jimin. Waktu saat mereka mengecek. Jangan-jangan ada yang bukain pintu. Gak ada orang sama sekali di villa itu. Yaudah masuk lagi mereka tidur. Berdoa juga pasti. Nah itu tuh wak. Beberapa hal-halannya yang dialami oleh member BTS. Oke wak. Jadi tuh tadi beberapa pengalaman-pengalaman horror dari member K-pop. Sebenernya ada banyak wak. Tapi gak akan cukup videonya ini nanti dipanjang kali. Malah gak kalian tonton ya kan. Aku pilih yang epic aja dulu nih. Mungkin nanti insya Allah akan ada pengalaman horror K-pop yang part kedua. Kalian tunggu aja ya wak ya. Tapi gimana menurut kalian? Pengalaman mistis mana yang sudah aku sebutkan tadi yang paling horror menurut kalian? Atau ada lagi nih? Kalian bisa komen di bawah wak ya. Oke wak jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini. Klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya. Supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video wak. Bye. Mantap.